Oke pada kali ini saya kedatangan Mio Soul ya teman-teman Ini Mio Soul dengan keluhan Motor cepat panas berlebihan ya Walaupun kita memakainya hanya jarak kurang dari 1 km Tetapi motornya itu sudah panas banget Jadi ada beberapa yang perlu kita cek Tadi ada 3 bagian Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Janus Motor Oke teman-teman semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki Oke pada kali ini saya kedatangan Mio Soul ya teman-teman Ini Mio Soul dengan keluhan Motor cepat panas berlebihan ya Walaupun kita memakainya hanya jarak kurang dari 1 km Tetapi motornya itu sudah panas banget Diputihkan dengan bau sangit ya Diputihkan dengan bau sangit yang keluar dari mesin ya teman-teman Jadi ada beberapa yang perlu kita cek Jadi ada 3 bagian Jadi ada beberapa bagian yang perlu kita cek ya Pertama kali itu bagian Yang pertama kali itu bagian olinya harus kita cek Oke pastikan bagian oli ini Volumenya itu setelah dengan standar Kemudian ini kita cek bagian kipas Ini yang terakhir nanti kita cek ya Lalu pastikan sistem penawasannya itu berjalan dengan baik ya ini Disini ya Ini sistem penawasannya harus berfungsi dengan baik Yaitu dia harus mengeluarkan hawa ya Ataupun angin Angin penawasan dari mesin Ini pastikan dia keluar hawa Kalau mampet biasanya cek bagian selangnya ini disemprot Atau bagaimana Ataupun ganti selangnya Jadi pastikan bagian ini keluar hawa ya Kalau tidak keluar berarti dia ada yang mampet Pastikan dia Anginnya keluar dari mesin ya teman-teman Ini yang ketiga ya Oke pertama Untuk mengejar ini dengan buka saja ya ini Dibuka Ini selainnya dibuka Lalu hidupkan mesin Dan rasakan ya Kalau ada hawa keluar berarti dia normal Lalu kita cek olinya ya Pastikan dia volumenya itu sesuai dengan standarnya Ini olinya masih normal berarti tidak ada masalah Jadi yang terakhir kita cek bagian sini ya Kipasnya Kita buka kipasnya Untuk jenis metik yang belum menggunakan pendingin air Pastikan kipasnya itu ada ya Karena dia hanya mengandalkan kipas untuk meninggian mesin Oke kita buka kipasnya Oke untuk membuka bagian kipas Ini buka bodi bagian kanan ya Kemudian kita angkat ini Kita buka sini ya Ini ada baut Ini juga ada baut Kemudian disini juga ada baut Kita buka tarik ya teman-teman Itu saja Kemudian kita cek bagian kipasnya Oke jadi ternyata penyebab panas yang berbeda itu Karena kipasnya itu sudah pecah ya Jadi dia tidak ada pendinginan ya teman-teman Disini juga sudah lemas karena dia terlalu panas Makanya plastik disini agak lemas ya teman-teman Jadi motor ini panas perlebihan Jadi motor ini panas perlebihan dikarenakan karena kipasnya sudah patah ya Oke penyakitnya sudah ditemukan Nanti kita akan ganti dengan kipas baru Nah kita akan ganti dengan kipas baru Menggunakan yang original kalau ada ya Oke ini disini menyelap Oh dia sudah masuk ke dalam ya teman-teman Oh keras ini Nah ini ya Pecah Eh kipasnya pecah teman-teman ya Pecah Ini ya Sampai seperti ini Pecah ya Oke Sudah ditemukan penyakitnya kita akan ganti saja dengan kipas baru Oke untuk kucing membukanya kucing C8 Untuk cara membukanya seperti ini ya Ketuk saja seperti ini Ada tiga baut Jadi yang tertinggal tinggal baut dan busnya ini ya Ini ada busnya Membaik Pesat bulanan Ini Tapi kita disipin Oke teman-teman kita ganti menggunakan kipas baru Ini ya Kita ganti menggunakan kipas baru Menggunakan Penyakitnya Yamaha ya Original Oke untuk tutorial ini juga bisa digunakan untuk Mio Sporty Mio Smile ya Mio Soul Itu sama kurang lebih ya Yang pasti kalau Montormatic Yang belum menggunakan pendinginan air Pastikan kalau overheating ataupun ponas berlebihan Cek juga bukan kipasnya ya Ini Kita akan ganti baru Ini busnya sudah ada ya Dia disini Tadi yang bus selamat itu tidak terpakai Kita tinggal pasang bautnya saja Pastikan bautnya itu tidak salah ya Jangan pakai baut yang lain Kalau terlalu panjang nanti bisa merusak Bagian sepulnya ya Pastikan pakai baut yang panjangnya seperti ini Jangan panjang berlebihan Kalau panjangnya berlebihan Nanti bisa masuk ke Sepul ya Oke kita kencangkan Dan untuk pengacangnya juga belum habis sama ya Karena dia barang muter Jadi harus kita gentak ya Ataupun kita hentak Biar dia ngelok ya Oke Kita tarik juga Oke kita Lock dulu ya Misalnya seperti tadi juga Kalau tadi kita ke kiri Kita sekarang hentak ke kanan ya Oke Cukup Kita pasang kawernya lagi Kita pasang kawernya Kita masukkan Nggak tarik sebelah atasnya ini ya teman-teman Karena dia masuk ke Lobang ini nanti Nah seperti ini Masuk ke lubang atas ini Masuk ke lubang atas ini Masuk ke lubang atas ini Di arah dipasar sedikit nggak apa-apa ya Seperti ini teman-teman Dan atas ini Kita masukkan ke Jalan ini ya Ada locknya ini Oke 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 Jadi kita paskan saja Oke tinggal pasang kotbotnya saja teman-teman Saat Ng traumatic abong Saat Assalamualے Saat 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 Mada Saat 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 Oke teman-teman terima kasih Semoga bermanfaat Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh